La ilaha illallah muhammadun rasulun alaih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Inilah kesedihan Nabi Muhammad saat kehilangan kedua cucu kesayangannya Sidina Hasan dan Hussein merupakan cucu Nabi yang amat beliau sayangi dan cintai Nabi Muhammad SAW pernah bersabda Mencintai keduanya yaitu Sidina Hasan dan Hussein berarti mencintaiku Membenci keduanya berarti membenciku Begitulah ungkapan cinta Nabi Muhammad kepada para cucu-cucunya Nabi Muhammad SAW sangat sedih dan khawatir ketika kehilangan kedua cucunya itu Apalagi ketika mendapati Sidina Hasan dan Hussein sedang dilanda bahaya Tentu Nabi Muhammad merasa sangat cemas Keakraban Nabi Muhammad bersama cucunya banyak digambarkan dalam hadis-hadis Nabi Di antara perilaku kasih sayang Nabi kepada cucunya Yaitu Nabi Muhammad suka bermain dan memanjakan kedua cucunya itu Saking sayangnya Nabi bahkan rela menjadi kuda-kudaan bagi cucunya Dikisahkan juga pada saat Nabi Muhammad sedang sholat Sidina Hasan dan Hussein pernah menunggangi sang kakek yang tengah sholat Alhasil Nabi tidak lantas langsung bangun dari sujudnya Beliau lebih memilih memperlama sujudnya Dikisahkan pada saat melakukan khutbah Pernah Nabi berhenti sebentar dari khutbahnya Karena melihat cucunya yaitu Sidina Hasan dan Hussein yang terjatuh di antara kaum muslimin Beliau lantas mengambil cucu-cucunya itu Nabi kemudian meletakkan keduanya di atas pangkuannya sembari meneruskan khutbahnya Selain itu, Nabi Muhammad juga pernah memanggul kedua cucunya itu saat menemui para sahabatnya Nabi meletakkan Sidina Hasan di pundak sebelah kanan Lalu Sidina Hussein di sebelah kiri Lalu Nabi mencium-cumi mereka Awalnya, perilaku Nabi kepada cucunya tentu dirasa aneh bagi warga Makkah kala itu Pasalnya, masa itu banyak hubungan seorang kakek dan cucu terkesan sangat keras dan kaku sekali Sikap Nabi kepada cucunya malah dibandang tidak pantas oleh banyak orang Makkah Namun, begitulah akhlak Nabi dan kasih sayangnya kepada cucu-cucunya Akhlak beliau sangat baik untuk umat muslim contoh Nabi memberi contoh agar sayang dan membangun hubungan baik kepada cucunya Dan menghilangkan hubungan kaku dan keras Dikisahkan, suatu saat Umu Aiman melapor kepada Nabi tentang hilangnya kedua cucunya Umu Aiman merupakan pelayan Nabi Muhammad yang juga sudah dianggap sebagai ibu kedua Ketika mendengar info bahwa kedua cucunya yaitu Hasan dan Hussein hilang Maka Nabi langsung kaget dan merasa sangat cemas sekali Dilansir dari buku Bili-bili cinta Muhammad kisah sehari-hari rumah tangga Nabi Karya Dr. Nizar Abashah dijelaskan Bahwa Nabi Muhammad sangat kaget luar biasa sudah mendapati info hilangnya Hasan dan Hussein Tidak berlama-lama, Nabi Muhammad kemudian meminta bantuan kepada para sahabatnya Untuk bersama-sama ikut mencari Hasan dan Hussein sampai ditemukan Dengan wajah yang tegang, Nabi bersabda Tolonglah semuanya, menyebar, carilah anakku, cucuku hingga ketemu Operasi pencarian lalu dimulai Untuk mempercapat penemuan, maka orang-orang lalu disebar ke berbagai sudut dan penjuru kota Nabi Muhammad bersama Umu Aiman juga ikut mencari kedua cucunya itu Beliau berusaha mencari-cari cucunya sampai ke lembah-lembah Setelah bersusah payah mencari kesana-kesini Akhirnya, Nabi Muhammad SAW berhasil menemukan Sidina Hasan dan Hussein di sebuah lembah Naasnya, Sidina Hasan dan Hussein ditemukan dalam keadaan hendak digigit ular Ular itu persis berada di samping Hasan dan Hussein dan sudah siap menggigit Melihat kedua cucunya dalam kondisi bahaya Nabi Muhammad lantas mendekatinya Beruntung, ular itu langsung kabur pergi di balik bepatuan sesudah melihat Nabi Muhammad SAW Nabi tentu sangat bahagia setelah menemukan cucunya itu Nabi Muhammad sangat bersyukur sekali Akhirnya, cucunya berhasil ditemukan dalam keadaan selamat dan sehat Nabi Muhammad kemudian mengusap-usap kedua wajah Sidina Hasan dan Hussein sembari bersabda Demi bapak dan ibuku, kalian berdua sungguh mulia di si Allah Setelah itu, Nabi meletakkan kedua cucunya itu di sebelah pundak kanan dan kiri Mereka semua lantas dibawa Nabi Muhammad kembali ke pulang ke rumah Subhanallah Begitulah rasa sayang dan perhatian Nabi Muhammad SAW kepada para cucunya Nabi juga tidak pilih kasih kepada para cucu-cucunya yang lain Beliau juga sama-sama mencintai semua cucu-cucunya selain Hasan dan Hussein Seperti contoh, Nabi juga sangat menyayangi cucunya yang bernama Syedah Umamah Diketahui, Syedah Umamah merupakan putri dari Syedah Zainab atau putri pertama Nabi Dikisahkan, dahulu Nabi Muhammad pernah sholat sembari membawa Syedah Umamah Di saat Nabi tengah sujud, Syedah Umamah diletakkan Lalu saat Nabi berdiri, beliau menggendong Syedah Umamah Subhanallah Syedah Hasan dan Hussein merupakan cucu Nabi Muhammad dari Syedah Ali bin Abi Talib dan Syedah Fatimah binti Nabi Muhammad Jarak lahir antara Syedah Hasan dan Syedah Hussein adalah sekitar 1 tahun 10 bulan Kecintaan dan kasih sayang Nabi juga pernah dikisahkan oleh Usamah binti Syed Beliau berkata Di suatu malam, diriku menemui Rasulullah untuk suatu keperluan Lalu Nabi keluar menemui aku dalam kondisi memakai penutup yang tak ku ketahui Di saat keperluan diriku telah usai, maka diriku bertanya kepada Nabi Penutup apakah yang engkau kenakan itu ya Rasulullah? Rasulullah lalu membuka penutupnya Dan didapati di dalamnya ternyata ada Hasan dan Hussein yang telah dikendong di atas pinggang beliau Nabi kemudian bersabda Ini adalah kedua anakku atau cucuku, kedua anak putriku Ya Allah, sungguh diriku mencintai keduanya Maka buatlah diriku tetap mencintai keduanya Dan diriku mencintai orang yang mencintai keduanya Hadis riwayat At-Tirmizi Kedua cucunya Nabi itu juga dikenal memiliki ketampanan yang mewarisi ketampanan Nabi Muhammad SAW Maka tak heran ada kemiripan antara Nabi dan kedua cucunya itu Dalam sebuah hadis dijelaskan Al-Hassanu asbaha Rasulullah SAW mabayna roksi ila sodri Wa Hussein asbaha Nabi SAW makana asfala min dhalik Ya artinya, Sidina Hasan lebih mirip dengan Rasulullah antara bagian kepala sampai dada Sementara Sidina Hussein lebih mirip pada anggota badan di bawah itu Hadis riwayat At-Tirmizi dan Ibnu Mhibban Di antara keutaman Sidina Hasan dan Hussein adalah Bahwa keduanya merupakan pimpinannya para pemuda surga Nabi Muhammad SAW pernah bersabda Al-Hassanu wal Hussein sayidah syababi ahlil jannah Wa abuhuma khairum minhuma Ya artinya, Hasan dan Hussein adalah dua pimpinan pemuda penduduk surga Dan ayahnya Ali bin Abi Talib lebih baik dari keduanya Hadis riwayat At-Tirmizi Dari hadis tersebut, ada yang berpendapat Bahwa maksudnya adalah Sidina Hasan dan Hussein itu menjadi pemimpinnya seluruh penghuni surga Selain Nabi dan Khulafa al-Rashidin Hal ini disebabkan bahwa penghuni surga semuanya berusia mudia dan tak ada yang berusia tua Ada banyak keutaman yang dimiliki cucu Nabi Muhammad SAW Seperti contoh, keutaman Sidina Hussein Beliau adalah sosok yang gemar mengerjakan ibadah puasa sunnah Banyak yang mengerjakan sholat sunnah Banyak mengerjakan ibadah haji Gemar bersotakoh Dan banyak amal terpuji lainnya Diketahui, Sidina Hussein pernah mengerjakan ibadah haji sebanyak 25 kali Menakjubkannya, ibadah itu dikerjakan dengan berjalan kaki dari kota Madinah menuju kota Makkah Subhanallah 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 selamat menikmati